Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rahman Surya Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya membahas topik terkini, yaitu Apple akan meninggalkan colokan Lightning akan berubah menjadi Type-C. Jadi, ketika kita mengetahui colokannya itu sendiri, kita bisa membedakan antara pengguna Android dan pengguna dari Apple atau iPhone produknya. Untuk Lightning ini sendiri sudah di-develop sendiri oleh Apple, yang pada masanya itu juga ada colokan yang digunakan secara open source, jadi semua bisa mendevelop, yaitu micro USB. Dan pada saat itu Apple memperkenalkan colokan Lightning ini sendiri. Jadi, Apple mematenkan dari penemuannya colokan Lightning ini sendiri, sehingga para pabrikan itu tidak bisa semena-mena menggunakan colokan dari Lightning ini sendiri. Sehingga pada saat itu Android cenderung menggunakan USB micro B. Kelebihannya apa? Tentu saja apabila ada suatu pabrikan yang ingin produksi kabel Lightning ini sendiri, harus membayar royalti ke pihak Apple itu ya. Dan tentu saja, untuk keaslian dari kabel itu sendiri bisa dipertahankan, sehingga perangkat ini akan rumur lebih panjang ya, apabila menggunakan produk yang asli dari Apple. Sehingga Apple memiliki standarisasi sendiri, yaitu MFI, Made for iPhone, untuk kabelnya. Dan untuk akhir-akhir ini, Apple tidak menyertakan kepala charger dan hanya menyertakan kabelnya saja. Tentu saja, mereka bisa jualan aksesoris seperti kabel maupun colokannya. Dan perbedaannya, apabila menggunakan Type-C nantinya, yang sudah ada di depan layar Anda saat ini, jadi untuk Lightning ini sendiri, ada 8 pin, yaitu pada bagian atas saja. Dan untuk Type-C, ini merupakan pengembangan dari Mikrobi, yang sebelumnya menggunakan 5 pin. Bisa bervariasi ya pinnya ini, tergantung siapa yang mendevelopnya. Dan sifatnya ini bisa bolak-balik ya. Sehingga pada Type-C itu sendiri, colokannya bisa dibolak-balik. Dan karena jumlah pinnya lebih banyak, sehingga daya yang disalurkan itu bisa lebih banyak. Arus yang bisa lewat, untuk Type-C itu sendiri bisa mencapai 100 Watt, bisa mendukung fast charging, sehingga baterai yang ditawarkan produk-produknya itu bisa mencapai 5000 mAh. Dan apabila masih menggunakan Lightning itu sendiri, tentu saja akan terbatas ya jumlah baterainya. Apabila ingin pengecasan yang cepat, hanya berkisar baterainya itu sekitar 2400 mAh ya. Itu yang menjadi alasan mengapa iPhone masih menggunakan baterai yang kapasitasnya kecil. Dan mereka lebih memaksimalkan memaksimalkan aplikasi supaya menggunakan daya yang lebih sedikit. Itulah mengapa bisa tahan lama baterainya. Dan untuk USB protokolnya, yang Type-C ini karena sudah teknologi terkini, sudah bisa USB 3.1 atau 3.2, yaitu lebih besar data yang bisa ditransfer. Untuk Type-C itu sendiri bisa 10 hingga 20 gigabit per second. Dan untuk yang Lightning itu sendiri masih sebatas 480 megabit per second. Namun si Apple ini sendiri juga mengembangkan seperti Airdrop, yaitu memanfaatkan Wi-Fi, maupun bisa juga menggunakan Bluetooth, yang sudah saya karangkan sudah Bluetooth 5.0 atau bisa lebih baru. Dan menurut saya, pada Type-C ini sendiri merupakan pengembangan juga ya, dari Lightning. Karena apa di sini merupakan kebalikan dari Lightning. dan di Type-C ini bisa bolak-balik. Dan Lightning ini yang bisa bolak-balik itu di bagian kabel chargernya ya, colokannya itu sendiri. Tentu saja apabila Apple menggunakan Type-C ini sendiri, akan kesulitan untuk mendapatkan kabel yang asli. Karena banyak sekali, apabila suatu produk itu bisa diproduksi massal, harganya bisa lebih murah. tentu saja akan menjadi PR untuk Apple ya. Akan apa ya, akan bersaing dengan kabel Android-nya. Namun bisa juga memangkas biaya produksi dari handphone itu sendiri. Karena apa? Karena sekarang Lightning itu sendiri menggunakan USB Type-C ke Lightning. Mungkin saja apabila bisa C to C akan lebih murah nanti biaya produksinya. dan tentu saja tidak banyak sekali model yang dipesan suatu pabrikan. Karena apabila untuk memesan satuan kan tidak bisa ya, harus berapa ribu kuantitinya harus banyak. dan seperti biasa, di sini ada daya dan ada data ya, untuk transfernya dan ada grounding-nya yang akan tersambung ke colokan nantinya. ini untuk yang micro B yang hampir bersamaan sih munculnya. Bahkan lebih awal dibandingkan Lightning ya, micro B itu. Dan untuk colokan USB lainnya, tentu saja ada yang USB Type-A. Ini merupakan pendahulu dari berbagai tipe USB. ada juga pengembangannya lagi, ukurannya lebih kecil yaitu USB Type-B. Ini dikhususkan untuk printer ya, kabel printer. Dan ada juga yang USB Mini, ada juga USB Micro, dan ini pengembangan USB Type-C. Untuk semua tipe yang ini, merupakan open source ya, sehingga bisa muncul USB Type-C ini karena berkat lisensinya itu tidak dipatenkan ya. Jadi bisa open source. Semua bisa meneliti dan bisa mendevelop sehingga akhirnya bisa lebih baik ya. Dan Lightning masih sebatas segitu saja. Mungkin atau kedepannya pihak Apple akan mendevelop jenis USB Lucky mungkin ya. Sehingga bisa memiliki patent dan bisa menjualnya secara eksklusif. Atau bahkan mereka akan mengembangkan wireless charging mungkin ya. Jadi tidak bergantung pada port seperti ini. Namun wireless charging itu sendiri masih sebatas 10W. Kan apabila sudah ada yang 15W itu sangat baik sekali. Dan itu saja yang ingin saya sampaikan seputar alasan mengapa Apple akan meninggalkan USB Lightning dan akan berpindah ke USB Type-C. Apabila ada yang didiskusikan silakan terus di kolom komentar. Apabila suka dengan video ini silakan like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.